Halo ko friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan masa enauha padat yang harus ditambahkan ke dalam 600 ml larutan enauha 0,4 molar supaya kemolarannya menjadi 0,9 molar. Molaritas adalah konsentrasi jumlah mol Z terlarut persatuan volume larutan. Maka rumus molaritas sama dengan mol per volume dalam satu liter atau jika dijabarkan akan menjadi masa per ember dikali 1000 per volume mililiter. Dimana M adalah molaritas dengan satuan molar, mol adalah jumlah mol Z terlarut dengan satuan mol atau mili mol, V adalah volume larutan dengan satuan liter atau mililiter, masa adalah masa Z terlarut dengan satuan gram, dan MR adalah masa molekul relatif. Pada soal diketahui, M1 dari enauha sebesar 0,4 molar, M2 dari enauha sebesar 0,9 molar, volume larutan sebesar 600 ml, ARNA 23, ARO 16, dan ARH sama dengan 1. Ditanya, masa enauha yang ditambahkan agar molaritasnya menjadi 0,9 molar adalah? Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari MR dari enauha, dimana MR dari enauha diperoleh sebesar 40. Berikutnya adalah mencari masa Z terlarut dalam enauha 0,4 molar, menggunakan rumus molaritas sama dengan masa per ember dikali 1000 per mililiter. Molaritasnya diketahui sebesar 0,4 molar, masa yang akan kita cari per embernya sama dengan 40 dikali 1000 per mililiter larutannya adalah 600, maka diperoleh masa dalam 0,4 molar sebesar 9,6 gram. Berikutnya adalah mencari masa Z terlarut dalam enauha 0,9 molar, dimana molaritasnya adalah 0,9 molar sama dengan masa yang akan kita cari per embernya sama dengan 60 dikali 1000 per mililiter larutannya adalah 600 mililiter. Maka diperoleh masa enauha dalam 0,9 molar sebesar 21,6 gram. Terakhir adalah mencari masa enauha yang harus ditambahkan, dimana masanya sama dengan masa enauha 0,9 molar dikurangi masa enauha dalam larutan 0,4 molar. Maka diperoleh masa dari enauha sebesar 12 gram, jawabannya adalah C. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.